Selamat malam kawan-kawan, kedan-kedan awak. Jadi kayak yang udah kita tau sama-sama weh, kalau pada akhir tahun 1997 dulu, krisis ekonomi pernah melanda sebagian besar negara di Asia. Lalu karena krisis ini pula, Indonesia juga terikut kena dampaknya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpuruk dan ngecapai titik terendah pada angka 16.800 rupiah per dolar pada puncak krisis. Pada saat itu, BJ Habibie diangkat sebagai presiden setelah mundurnya Soeharto pada Mei tahun 1998. Hal ini pun tentu aja jadi tantangan besar bagi Pak Habibie untuk ngestabilin ekonomi negara. Hebatnya, cuman dalam waktu hanya sekitar satu tahunan lebih aja, rupiah berhasil menguat hingga ngecapai kisaran angka 7.385 rupiah per satu dolar AS. Prestasi ini dicapai melalui serangkaian kebijakan ekonomi yang jenius dan langkah-langkah strategis. Maka dari itu weh, pada video ini pun kita akan ngebahas tentang Kejeniusan Presiden Habibie menyelamatkan rupiah pada tahun 1998. Oke weh, selamat datang di Bedang Kiks. Terima kasih telah menonton! Salah satu langkah pertama yang diambil sama Pak Habibie adalah ngejaga kestabilan moneter melalui kebijakan yang terbilang ketat kayak sempa baru. Moneter dalam konteks ini, kawan-kawan, itu ngacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk ngelola uang, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar di Indonesia. Tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk ngejaga stabilitas ekonomi, kayak misalnya ngendalikan inflasi, jagai nilai tukar mata uang, dan mastiin kelancaran sistem keuangan. Pemerintah Indonesia di bawah Pak Habibie mengambil langkah untuk memperkuat sistem perbankan yang goyah akibat krisis yang sebelumnya nggak bisa ditangani secara efektif selama era Presiden Soeharto. Pada masa krisis, dikatakan banyak bank di Indonesia yang ngalamin kebangkrutan karena gagal menjaga likuiditas, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan menurun drastis. Sekedar informasi aja kan kawan, likuiditas itu sendiri simpelnya adalah seberapa cepat dan mudah uang bisa digunakan atau diakses. Contohnya misal, uang tunai itu sangat likuid. Sementara aset kayak rumah kurang likuid karena butuh waktu lama untuk dijual. Nah, selama krisis moneter dulu, banyak bank di Indonesia yang lagi kekurangan uang tunai untuk membayar nasabah mereka. Pemerintahan Pak Habibie pun mengambil langkah untuk ningkatin likuiditas bank dengan ngasih dana tambahan kepada mereka, supaya bank-bank yang udah jatuh tadi bisa beroperasi lagi dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Pak Habibie juga mengagas program restrukturisasi perbankan yang didukung oleh kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, kayak IMF atau International Monetary Fund, atau yang dalam bahasa Indonesia yakni dana moneter internasional serta juga bank dunia. IMF ini sendiri adalah organisasi internasional yang ngasih pinjaman ke negara-negara yang lagi ngalamin krisis ekonomi untuk membantu mereka pulih. Tapi dengan syarat, negara tersebut harus mau ngelakuin perbaikan kebijakan ekonomi. Jadi, pas lagi krisis dulu, Indonesia nerima bantuan dari IMF berupa pinjaman duit. Namun, IMF minta Indonesia untuk ngelakuin beberapa reformasi dalam bidang ekonomi. Misal kayak memperbaiki aturan perbankan dan menstabilkan inflasi, agar krisis bisa diatasi dengan lebih efektif. Dalam program ini, pemerintah ngelakuin rekapitalisasi perbankan atau nyuntikin dana tambahan yang bisa ngebantu menstabilkan sektor perbankan Indonesia. Pemerintah juga ngembalikan kepercayaan publik serta investor terhadap sistem keuangan di Indonesia. Hal ini tentu ngasih landasan yang kuat bagi pemulihan nilai tukar rupiah. Di samping itu juga, kawan-kawan, Pak Habibie dikatakan mampu ngejaga hubungan baik sama IMF yang udah ngasih bantuan ke Indonesia sejak krisis dimulai. Meski sebetulnya ada kritik tentang keterlibatan IMF ini, tapi suka nggak suka dukungan dari lembaga tersebut udah ngebantu Indonesia ngejaga stabilitas moneter dan ngasih akses terhadap pinjaman internasional. Inflasi yang roket selama krisis merupakan masalah besar yang berkontribusi pada pelemahan nilai mata uang rupiah. Pak Habibie dan tim ekonominya nerapin kebijakan pembatasan likuiditas yang lebih ketat. Mereka ngurangin jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menerapkan suku bunga yang lebih tinggi supaya bisa menurunkan laju inflasi. Kok bisa pula langkah ini nurunin laju inflasi bang? Soalnya, kawan-kawan, kalau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, harga barang akan terus naik dan inflasi bisa makin parah. Selain itu, mereka juga ningkatin suku bunga yang bisa ngebuat orang-orang lebih memilih untuk nyimpen aja uang mereka di bank daripada dibelanjain. Ini tentu bisa ngurangin angka inflasi karena dengan lebih sedikit uang yang beredar di masyarakat, harga-harga barang jadi lebih stabil. Dengan mengontrol inflasi, daya beli masyarakat secara perlahan jadi mulai naik kembali. Stabilitas harga nyiptain iklim ekonomi yang lebih kondusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya juga ngasih dampak pada pemulihan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Restrukturisasi perbankan adalah proses memperbaiki bank yang bermasalah. Misalnya, bisa dengan menyuntikkan dana atau merubah manajemen supaya bank bisa kembali beroperasi normal dan melayani nasabah. Kabarnya, salah satu masalah paling besar yang dihadapi Indonesia selama masa kritis ini itu adalah tumpukan utang luar negeri. Baik itu utang pihak pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Kenapa pula kok bisa pihak pemerintah sama swasta punya banyak utang luar negeri bang? Jadi gini, ini mudah-mudahan aku gak salah ya weh. Sebelum krisis, banyak perusahaan dan pihak pemerintah yang minjem dana dari luar negeri dalam bentuk dolar. Soalnya suku bunganya lebih rendah dan dianggap lebih nguntungin. Tapi karena pas krisis ekonomi terjadi, nilai rupiah tentu aja anjlokan. Nah, utang-utang orang itu yang tadinya terasa gampang untuk dikelola berubah jadi beban yang terlalu berat karena nilai rupiah yang menungkit tajam. Terus weh, untuk ngatasi masalah ini, pemerintahan Pak Habibie turun tangan untuk menegosiasikan ulang utang-utang luar negeri tadi. Meminta kelonggaran dari pihak-pihak yang minjemin orang itu dana supaya beberapa pembayaran bisa ditunda atau dijadwalin ulang. Langkah ini bisa ngasih Indonesia waktu untuk ngestabilin ekonominya dulu tanpa harus dibebani sama pembayaran utang yang mendesak. Selain itu, Pak Habibie juga bekerja keras untuk nari investasi asing yang sempat kabur dari Indonesia selama masa krisis. Berbagai reformasi dilakukan untuk ngebuat Indonesia lebih menarik lagi di mata para investor. Kayak misalnya pemberian insentif pajak dan juga pelonggaran regulasi bisnis. Hal ini ngebantu memulihkan aliran modal asing yang berperan besar dalam menstabilkan nilai rupiah. Salah satu langkah yang kayaknya agak jarang diomongin tapi punya peran penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia dulu itu adalah kebijakan Pak Habibie dalam membuka kebebasan pers. Dengan ngasih ruang bagi pers untuk ngeberitain berbagai isu tanpa sensor pihak pemerintah jadi berhasil ningkatin transparansi serta ngurangin perasaan ketidakpastian dari hati para investor dan juga masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai pulih dan ini nyiptain suasana yang lebih positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pak Habibie lalu juga memperbaiki hubungan dengan para pemimpin dunia dan lebaga internasional yang pada akhirnya mampu memulihkan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia. Transparansi yang lebih bagus di bidang politik dan ekonomi ini tentu bisa ningkatin reputasi Indonesia di mata investor internasional sehingga modal asing kembali masuk dan memperkuat nilai rupiah. Berbagai kebijakan ini baik di sektor moneter, perbankan, maupun investasi secara langsung berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Dari titik terendah di sekitar 16.000 rupiah per dolar AS pada puncak krisis secara bertahap nilai rupiah mulai menguat hingga ngecapai angka 7.000 rupiah per dolar AS pada pertengahan tahun 1999. Pencapaian ini jadi salah satu prestasi terbesar dalam masa pemerintahan Pak Habibie yang terbilang singkat kali, kawan-kawan. Meskipun nilai tukar rupiah tetap ngalamin fluktuasi atau naik turun setelah ini weh tapi langkah-langkah yang diambil selama masa jabatan Pak Habibie mampu ngasih dasar yang kuat bagi stabilisasi ekonomi Indonesia. Kemampuan Pak Habibie dalam memulihkan nilai rupiah jadi salah satu kontribusi pentingnya dalam masa transisi menuju demokrasi dan reformasi ekonomi negara Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!